Musik Universitas Trisakti, tempat kami menempuh pendidikan akademis sekaligus belajar berdemokrasi. Kami telah menorekan sejarah yang tak boleh terlupakan. Tugu ini berdiri, mengingatkan kita semua akan arti sebuah perjuangan. Saya waktu itu baru setahun lulus dari Trisakti. Saya bekerja sebagai reporter untuk The Sydney Morning Herald dan The Age Melbourne. Orang Australia terkemuka, tiba-tiba saya dihalau. Kami semua wartawan media dihalau. Bahkan saya sempat diacungi senapan laras panjang tempat kedahi saya. Minggir! Saya lari seperti tikus dikejar kucing. Karena Trisakti didirikan oleh Presiden Soekarno dengan nama Trisakti, itu punya makna yang besar untuk cita-cita bangsa dan negara. Aktivitas Trisakti pada saat 1998 tidak bisa dilepaskan daripada situasi nasional sebelum tahun 1998. Tentang 1997, banyak PHK terjadi yang menyebabkan banyak anak-anak sekolah terancam butuh sekolah. Ada lonjakan kelemahan nilai rupiah terhadap US dollar dari Rp2.400 sampai tembus Rp17.000. Situasi ekonomi yang semakin berat mengakibatkan hampir seluruh rakyat menjerit dengan harga-harga yang melambung tinggi. Masih suatu pencanti, menengah atas, tapi kami terima juga dampennya. Pemilu itu hanya instrumen dan jiasan saja untuk melegitimasi kekuasaan order baru, kekuasaan Soeharto. Partai yang menang harus warna kuning. Yang lain, partai yang lain, PDI pada saat itu, dan P3 hanya sebagai partai penggembira saja. Hanya melengkapi seolah-olah itu merupakan pemilu. Kami, Forum Kota, sudah menolak hasil pemilu 97. Kami sudah menanggap hasil pemilu 97, cacat moral, cacat hukum, dan cacat politik. Soeharto kembali menjadi presiden Indonesia saat itu dan mengangkat putri tertuanya, Siti Hadianti Rukmana, menjadi menteri sosial di kabinetnya. Nepotisme semakin membabi buta. Rakyat mulai gelisah, tapi saat itu kebebasan berekspresi masih terepresi. Awal-awal itu saya dan teman-temannya si Mukte itu bikin aksi demo, paling cuma 5 orang, 10 orang. Titik kemuakan yang terjadi di era Orde Baru. Yang memicu kami dari mahasiswa Trisakti saat itu, memulai orasi-orasi terlebih dulu, waktu itu di dalam lingkungan kampus terlebih dulu. Banyak yang mencipir, banyak yang mengetawakan, tapi tidak membuat kita menjadi surut. Jadi 12 Mei itu tidak tiba-tiba langsung begitu banyak. Ada proses yang dilalui, kemudian juga ada konsolidasi di mahasiswa-mahasih fakultas untuk membuat kebudilian yang sama. Bahwa kita mahasiswa Trisakti harus punya kebudilian yang sama dan mulai bergerak. Dan pergerakan mahasiswa Trisakti mempunyai ciri. Cirinya adalah 3 pergerakan yang dilakukan. Yang pertama adalah pergerakan intelektual, pergerakan moral, dan pergerakan sosial. Perlahan tapi pasti, mahasiswa Trisakti bergerak. Mengikuti panggilan Nurani, kami semakin kompak berorasi. Bersatu, melawan represi 32 tahun berkuasanya Orde Baru. Kita ambil 20 Mei 1998. Tetapi ternyata kemungkinan akan terjadi suatu aklamasi atau suatu pergerakan yang lebih besar dari oleh mahasiswa yang lain. Nah, kita curi start di situ. Itu kita ambil tanggal 12 Mei 1998. Di saat itu saya sudah melihat khawatir. Karena beberapa alumni ada yang mengatakan bahwa hati-hati Trisakti jangan sampai keluar kampus. Trisakti kabarnya akan menjadi tumbal. Polisi sudah mulai mengawasi aksi-aksi kami. Negosiasi cukup alat untuk kami bisa keluar kampus. Tapi ada bunga mawar yang dibagi-bagikan. Karena pada saat itu pihak aparat yang menjaga demo ini sudah menyatakan bahwa Pukul 17 atau pukul 5 sore demo ini harus di-stop, mahasiswa harus kembali ke dalam kampus. Dan kami pun menyepakati. Tiba-tiba dari arah bangun-bangun kota Jakarta Barat Rius sekali teman-teman yang disana lari masuk menuju kami Masuk, 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 masuk gerbang, masuk gerbang Semua hari semua saya juga ikut lari Saya ikut lari masuk ke dalam Kemudian semua teman masuk ke dalam Dan ada teman yang bilang gerbang tutup, gerbang tutup Jadi kami-kami semua dan gerbang itu entah kenapa saya itu macet ya Susah sekali tapi akhirnya berhasil ditutup Ada teman-teman yang masih gak puas lari ke depan lempar batu Mundur lagi lari ke depan lempar batu Itu asyik semua dan aparat mengejar kami semua Tiba-tiba ada seseorang yang berdiri persis di sebelah kiri saya Dekat sekali dengan saya Berteriak-teriak ditujukan kepada kami Teriakan-teriakan yang sangat provokatif Dan pada saat itu karena saya ada persis di sebelah orang ini Maka saya pertama kali memukul orang ini Kemudian teman-teman dari belakang langsung triak Provokator, provokator, segala macem Dan kita berusaha menangkap orang ini Tapi orang ini kemudian berhasil melepaskan diri Dan kemudian dia langsung lari ke depan kita Masuk ke barisan aparat yang berjaga Dalam hitungan detik, tembakan aparat dilepaskan ke mahasiswa Situasi chaos Mahasiswa berhamburan Kebingungan mencari perlindungan Saya akan nak balik sana Dan saya akan balik sana Saya kena gas air mata, kalau tidak tahu rasanya seperti apa, gas air mata itu rasanya panas, panas seperti terbakar, cara menghilangkannya adalah dengan menyeramkan air. Mas Hendro sendiri yang kena ketembak, saya tidak tahu Hendro ada di mana, tetapi yang kita lihat di situ ada yang ketembak dengan peluru karet, ada yang ketembak dengan peluru karet saja. Saya sendiri kena gas air mata, sampai gas air mata itu terhirup, terhirup sehingga saya tidak bisa bernafas, saya digotong sama teman ke dalam ruangan senar, dan ruangan senar itu banyak bergeletakan teman-teman yang terkena gas air mata. Pada saat itulah, saya berdabung dengan beberapa kawan-kawan, dia berkata bahwa, Tom, ada berita bahwa 4 orang, teman-teman kita ketembak, meninggal, mati. Saya kaget, kaget sekali. Ketika saya dioperasi di rumah sakit sumber waras, dalam keadaan yang memang sudah lemah, saya berusaha bangun dari tempat tidur saya, menunjukkan kepada kedua orang tua saya, bahwa saya masih hidup, saya masih bersemangat. Tapi karena namanya ibu yang melihat anaknya tertembak ketika itu, saya menjaga perasaan beliau. Apalagi saya miris ketika di rumah sakit, saya melihat di film-film yang ada di TV ketika itu, bahwa kawan-kawan kami berguguran, kena peluru tajam. Trisakti berduka. Indonesia berduka. Media dan masyarakat mengecam tindakan semena-mena aparat. Mayoritas mendesak agar ABRI dan polisi berpihak pada mahasiswa, berpihak pada kemanusiaan. Bendera setengah tiang dikibarkan hampir di seluruh halaman rumah. Seluruh Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang untuk berbela sungkawa. Saya merasa, saya baru disitu saya sedih, takut, dan marah. Saya marah. Dan saya juga masih punya banyak tanda tanya, berapa orang teman saya yang tembak mati, berapa orang teman saya yang dihilang. Di tengah suasana duka, aksi provokasi terus dilakukan. Penjarahan, perusahaan toko, pembakaran terjadi di mana-mana. Bahkan, pemerkosaan juga terjadi. Isu Sarah menghantam saudara-saudari kita yang keturunan Tionghoa. Dari tanggal 13, 14, 15, kerusuhan Jakarta terjadi. Saya tidak bisa pulang. Jalan menuju ke daerah rumah saya, banyak terjadi kerusuhan masak. Jadi saya menginap di kampus. Saya sebel banget sama para politisi yang datang ke kampus. Saya mikir mereka mencari panggung di bawah darah para mahasiswa. Mereka ambil mic di sana. Mereka melakukan crimes against humanity. Saya sempat naik ke gedung Salih Tayep. Saat itu salah satu gedung yang paling tinggi di kampus. Saya lihat saya naik ke atas, atap. Semua Jakarta gelap. Banyak terjadi pembakaran, pembakaran, pembakaran. Banyak asap-asap tebal hasil pembakaran. Saya bilang, kenapa harus jadi begini gitu. 12 Mei itu sudah cukup fatal. Tapi kenapa terus berlanjut, bergulir, menjadi semakin parah. 18 Mei, 19 Mei, 20 Mei, mahasiswa semua berkonsolidasi. Menduduki gedung DPR-MPR. Jangan lupa untuk mencari pembakaran. Dan disanalah kita mendorong DPR-MPR untuk menyuarakan reformasi total dan turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Pemis 21 Mei 1998. Reformasi membuka kebebasan orang berpendapat. Reformasi membuka kesempatan orang untuk banyak berbicara. Dan dulu kritis hanya cuma mahasiswa. Sekarang orang bisa berbuat dan berkata apa adanya. Anak-anak saya dan anak-anak bangsa harus ingat bahwa itu adalah perjuangan jutaan mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk mencapai demokrasi yang sekarang ini. Kalau demokrasi masih seperti di zaman Ode Baru, enggak akan mungkin lahir-lahir orang-orang seperti Mungkowi dan yang lain-lain itu. Mereka datang dari kalangan biasa. Mereka datang sama seperti kita. Dan orang-orang baik, orang-orang biasa, punya kesempatan untuk bisa maju memimpin negeri ini. Dan saya menyayangkan teman-teman saya yang waktu itu ada bersama saya, bersama kami. Tapi kini berbalik ada di seberang. Saya enggak yakin mereka lupa. Kerjaan itu sulit untuk bisa dilupakan. Kita selamatkan reformasi ini. Reformasi ini bukan sesuatu yang mudah dicapai. Reformasi ini mengorbankan darah dan air mata, juga nyawa. Jangan sampai terlalu lagi. Jangan biarkan para pelaku itu kembali bercokol mengambil alih demokrasi kita. Jokowi lah sebenarnya anak yang lahir dari era reformasi. Dan reformasi itu menghasilkan salah satu anak kandungnya adalah presiden kita saat ini, Jokowi Dodo. Dia adalah produk dari demokrasi yang telah begitu mahalnya kita capai. Terisak dipunya saham besar dalam mempertahankan demokrasi. Demokrasi berdasarkan Pancasila itu sistem yang sudah kita pilih dan akan kita pertahankan mati-matian. Dan caranya adalah dengan memenangkan Jokowi Dodo. Cukup sekali saja 12 Mei dan itu harus selesai semua. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi amaran, tidak ada lagi air mata. Bangunlah Trisakti, jangan seperti dulu lagi. Terlena dan hampir lupa dalam mimpi-mimpi seorang sarjana. Cukup sekali saja 12 Mei dan itu harus selesai semua.